BASA BASIH Sebelum insiden teman-makan teman Menyebukti akrab Syahrini dan Luna Maya San merokok bareng Sudah menjadi rosia umum Jika artis Syahrini dan Luna Maya dulunya merupakan sahabat baik Namun, saat ini hubungan persahabatan mereka telah berakhir Hal tersebut dikarenakan Bahkan sosok Syahrini yang telah membuat mantan kekasih Luna Maya, Dino Barak Yang saat ini telah resmi menjadi suami dari Syahrini Dan sejak saat itu, hubungan ketiganya menjadi sorotan para penggemar terkhusus netizen di media sosial Banyak yang menyebut jika Syahrini sebagai sosok teman-makan teman Karena menikahi mantan sahabatnya sendiri Dino Barak sendiri pernah menyebut jika Syahrini istrinya dan Luna Maya tidak berada dalam lingkaran pertemanan yang selamat Meski begitu banyak bukti jika Syahrini dan Luna Maya dulunya memang sahabat dekat Kini salah satu bukti keagrafannya Luna Maya dan Syahrini terkuat Salah satunya adalah video lama yang diunggah oleh asun gosip, bunyi gosip ande Dalam video itu tertulis potret persahabatan Syahrini dan Luna Maya dokumen 2009 Terlihat Syahrini memberikan setampak besar kue pada Luna Maya di ruang make-up Saat memberikannya Syahrini dan Luna Maya tidak menempelkan hidung satu sama lain Ini kuenya sengaja gak kek biar lebih berwarna Kata seseorang dalam video itu, ikuti pops.id pada Jumat Setidaknya itu Syahrini juga tidak memberikan handphone pada Luna Maya Saat itu, ia memberikan sebuah blackberry yang sedang trap pada masa itu Tampaknya keduanya sangat akrab dalam video tersebut Dan yang paling heboh adalah ketika beredar Syahrini dan Luna Maya tampak sedang mengunjungi restoran Keduanya saat itu sedang dalam sebuah perayaan yang diduga saat perayaan ulang tahun Syahrini Video tersebut juga menampilkan sahabat Luna Maya, Ayu Dewi yang sedang asing bercanda Selain video itu, ada foto yang diduga Luna Maya dan Syahrini sedang menekan tank pemberwarna hitam Sedangkan, Luna Maya mengenakan kemeja biru tua dengan hotpad Mereka juga telah sengaja berpose di depan kamera dan keduanya seperti tampak sedang merokok bareng Setidaknya ada sekitar 7 foto yang tersebar Disebut temui Luna Maya, Meli Guslow Tulis pesan menokok yang diduga untuk Syahrini bekas dipakai orang Masa lalu Syahrini bukan hanya sebatas penyanyi ternama dengan gaya nyentrik Baik pakaian maupun riasanya saat tampil di atas panggung Namun Syahrini juga sepertinya melekat dengan image teman-makan teman Karena kisah cintanya pada Rino Barak yang kini menjadi suaminya Sebelum menikah dengan Syahrini, Rino Barak berpacaran selama 5 tahun dengan Luna Maya Tidak sedikit mereka yang membicarakan Syahrini termasuk Meli Guslow Dalam sebuah unggahannya di media sosial Membahas tentang teman-makan teman Istri Antohut jarang-jarang menuliskan caption yang sangat panjang Jangan biarkan orang lain jadi sutradara dalam hidup kamu Hidup itu sebentar banget Berat kalau dijalaninya Atas dasar yang orang suka Tulis Meli Guslow Dia juga memberikan ilustrasi berupa bernyanyi tanpa make up pun bisa Karena dianggapnya tergantung siapa yang melihat dan menilai Hingga akhirnya Meli Guslow menyindir kebiasaan sewa-menyewa Yang penting kepunyaan sendiri Kadang kalau sewakan kita risik ya karena bekas dipakai orang Terakhir Meli menulis tentang percintaan teman-makan teman Nah kalau cinta gimana guys? Hmm misalnya suka sama mantan teman gitu gimana menurut kalian pungkasnya? Unggahan itu pun ramai di komentari bahkan dikaitkan dengan sosok sang ini Kena menta deh Budhe Ujar Kernita Abis ini Mel Gus di blog nih sama Budhe Haha Saud Astuti Dok Puji Kayaknya gara-gara mbak Mel abis tampil di FTSnya Luna deh Kata Kris Nayati Sarini kena karma Beredar isu Reno Barak sudah berani main belakang Diam-diam kepoin medsos Luna Maya Beberapa tahun yang lalu pernikahan Sarini dan Reno Barak banyak mengejutkan banyak pihak Hal itu lantaran Luna Maya sebelumnya cukup lama menjalin hubungan asmara dengan si pengusaha keturunan Jepang tersebut Para alitarat mencoba menerawang kehidupan rumah tangga Sarini dan Reno Barak dari awal menikah hingga saat ini Konon banyak menemui banyak masalah Salah satunya adalah Reno belum bisa melupakan sang mantan yaitu Luna Maya Jalan 4 tahun pernikahan Sarini dan Reno Barak beredar kabar bahwa rumah tangga mereka tidak seindah dengan yang diinginkan Diusukan pertengkaran gegara masa lalu seperti Luna Maya masih menjadi bayang-bayang dalam kehidupan Sarini dan Reno masih mewarnai pernikahan tersebut Lewat akun Instagram Atlambe underscore danu underscore nyinyir 99 seorang alitarot yang menyebut dirinya Bunda Nadira mencoba menerawang rumah tangga Sarini dan Reno terkini Rumah tangga Sarini tidak akan berpisah dalam waktu yang dekat ujarnya Menurut ahli terawang Bunda Nadira beberapa waktu yang lalu Ibu Dasarini datang menemui mantunya Reno di Singapura Bukan tanpa maksud diduga kedatangan Ibu Dasarini untuk memberikan air berupa jambi-jambi pada mantunya Reno agar terus dibawa pengaruhnya Kemarin kedatangan Bu Cetar ke Singapura buat mengasih air jambi-jambi ke menantunya Si ahli terawang Bunda Nadira juga mengungkapkan bahwa sudah lama rumah tangga Sarini dan Reno sering terjadi pertengkaran Tepatnya sudah 2 tahun rumah tangganya tidak sehat dan semakin parah hingga saat ini Rumah tangga mereka sejak 2 tahun yang lalu sudah banyak bertengkar dan pernikahan sudah tidak sehat lagi Bahkan saat ini perasaan Reno ke Sarini sudah mulai berkurang lantaran bayang-bayang Luna masih menghantui perasaan si pengusaha berdarah Jepang itu Diam-dian tanpa sepengetahuan Sarini Reno sering membuka media sosial mantan terindahnya yang diduga Luna Maya Reno masih stalking medsosial Luna dan dia menyesal karena memilih menikahi Sarini Ia menyebut bahwa Reno sudah ingin melepas Sarini dengan mengakhiri pernikahan untuk kembali lagi ke pelukan mantannya Luna Maya Namun apalah daya Reno harus menahan rasa cintanya ke Luna karena masih berada di bawah pengaruh ibundanya Sarini Reno tidak bisa berbuat apa-apa karena masih berada di bawah pengaruh Bu Cetar ungkapnya Konon air jampi yang diberikan ibunda Sarini ke Reno Barak sangat kuat hingga Luna Maya bisa tersingkir dan si pengusaha berdarah Jepang itu terlihat seperti orang kebingungan pada saat berbicara Air jampi kuat sampai terus hilang akalnya lihat aja Reno kalau ngomong kayak orang linglung pungkasnya J ו masa familiar ini juga menjadi pencarah dilapati Kini setahkan Kini setahkan Kini benar Kini sensasi